Kita mengenal beliau adalah Dimas, Dimas, Dimas Tapi di KTP ternyata namanya bukan Dimas Apakah disini akan diungkap bahwa nama kamu Dimas atau bukan? Jadi sebenarnya kamu siapa? Namanya sebenarnya nama saya Halo sahabat Youtube, apa kabar kalian semuanya? Semoga lagi baik-baik saja Berjumpa lagi dengan saya di Music Player Collection Ada apa di hari ini? Ada video dari Dimas Enopati dan Excel Ramanda Oke, kali ini saya tidak akan mereaksi Saya tidak akan mereaksi Video covernya Dimas Enopati Atau video Ome TV Tapi kali ini kita akan melihat bersama Mereaksi bersama video Apa ya? Video percakapan dari Dimas Enopati Dimas Enopati, Excel Ramanda Bersama Iwan Irawan Yang sering dibilang Jim Oke, mereka bikin podcast ya Dan disini ada yang menarik yang belum kita ketahui Nama asli Excel Ramanda Dan nama asli dari Dimas Enopati Itu sebenarnya siapa? Oke, disini akan terungkap Daripada panjang lebar Bahasa-bahasa terlalu banyak Lebih baik kita langsung menuju ke videonya Seperti apa ya Oke, go! Narik suara tinggi Lu pencet biji lu sekenceng-kencengnya Pernah kan lu? Gak pernah Pernah kan lu lihat? Kalau misalkan mau manggung Ya paling sih gue puasa Satu hari sebelum Gue nyanyi di bis Dia main gitar Suari kan kenceng kan Dia main geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng-geng Tidak sebahagia kau dengan dia Oke, guys Welcome back Di channel itu Lembok Pusia Kali ini Kita Kedatangan seorang tamu yang sangat spesial Terungker ternama Yaitu Excel Ramanda Sebelum menjadi finalis Indonesian Idol 2021 Yang kemudian menjadikan Rimar sebagai juaranya Excel Ramanda Pernah ikut ajang pencerian bakat The Voice 2018 Di The Voice 2018 itu Excel Ramanda masuk hingga 16 besar Pria asal Tasik Malaya, Jawa Barat Tersebut tidak pernah menyangka Perjalanannya di industri musik akan seperti sekarang Hingga dikenal dan memiliki single yang dinyanyikan sendiri Jauh sebelum dikenal di panggung Indonesian Idol 2021 Excel Ramanda Yang produktif berkarya dan menciptakan lagu ini Pernah bekerja kantoran Tidak asing lagi Siapakah dia? Dimas Selopati Karena channelnya ini berasal dari Kalimat Sunda Karena ini channelnya berasal dari Kalimatnya dari Sunda ya Lebok Usia Gue nyanyi lagu Sunda Hatinya apa sih Lebok Usia? Gue belum tahu nih Makan loh Lu makan loh gitu Dina ht kuring Anjen cicing Dina wc anjen Kuring ngising Cing carumpung Tai kuring Dijing jing Bauti anjing Kering Itu Itu klasik rock bro Multitah Memang Tapi emang SLN aslinya orang Sunda Gue orang Texas 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 Malaya Oh Cipun Kalau Dimas sendiri orang mana? Saya orang Tanjung Priok Priok Asli Priok Asli dong Kan lu tahu sejarahnya Ini kan ceritanya kan Gapain Gapain Gak banyak yang gak tau, boleh lah. Kita nanya-nanya dulu nih, dari Bang Axel kan. Ini nama asli apa bener nih? Axel Ramanda itu nama lahir gue. Akte pertama gue Axel Ramanda. Cuman bokap nyokap gue divorce, dan akhirnya nyokap gue, karena yang urus gue kan, Hakasu sama nyokap gue, Amarhumah, diganti lah. Tidak ada Axel Ramanda lagi. Ramandanya masih, tapi Ramanda bla 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 bla. Gitu. Cuman saat gue siaran di radio, gue sempet jadi penyiar radio kan, 2 tahun. Gue harus pake nama on air. Gak mungkin, Ramah. Karena udah ada Ramah FM, ya kan? Karena nama panggilan kecil gue Ramah gitu. Nah, makanya gue sharing nama nyokap gue, ini namanya apa ya? Tetep orang tua. Kalau nama salah nama harus ke orang tua, balik lagi gitu kan. Ya udah mah lahir lo aja. Lah, emang punya gue. Itu. Nih, akhirnya. Axel Ramanda. Itu. Untuk Dimas sendiri, denger-denger katanya sebenarnya nama kamu bukan Dimas. Dengar-denger apa sebenarnya nih? Nah, makanya kita mengenal beliau adalah Dimas, Dimas, Dimas. Tapi di KTP terjata, namanya bukan Dimas. Apakah disini akan diungkap bahwa nama kamu Dimas atau bukan? Jadi sebenarnya kamu siapa? Sebenarnya nama saya. Oke. Nah, ini dia. Yang belum kita ketahui bersama ya. Namanya yang kita kenal itu Dimas Senopati. Dan di channel ini, ini akan membahas siapa sebenarnya nama Dimas Senopati yang asli ya. Sesuai dengan identitas atau sesuai dengan KTP. Oke. Oke. Daripada kita bertanya-tanya, mending kita dengerin, simak baik-baik. Jangan di skip-skip. Oke. Yuk. Sebenarnya nama gue itu, Dimas Satrio Piningit waktu kecil. Piningit? Piningit itu ternyata sendiri apa? Coba tanya bapak gue deh. Oh, gue tau. Piningit itu adalah sesuatu yang dipingit. Yang dipisahkan. Kayaknya begitu sih. Kayaknya pingit kan? Ini orang paling berilmu, bro. Ros kan nama-nya jadi Dimas ya. Jadi Senopati Islam gak ada Dimas. Jadi Dimas itu siapa sebenarnya? Siapa kan dia? Siapa kan dia? Excel ini kita tahulah. Oke, sobat Youtube. Ternyata namanya bukan Dimas Senopati. Tapi namanya Senopati Islam. Ya, dikasih ketika seperti ini. Ketika di, ya artis atau apapun itu musisi. Biasanya memakai nama populer. Nama panggung. Ya, makanya. Maka dari itu, Dimas ini menjadi nama depannya. Jadi Dimas Senopati. Seperti itu. Gak ada masalah dengan nama ya. Oke, kita lanjut. Dia adalah penyanyi rock. Gue izin ngerokok ya? Ya, boleh. Excel ini penyanyi rock. Excel ini emang dari kecil benar-benar suka rock? Apa benar-benar baru hari-hari ini aja? Atau gimana? Kenapa bisa nyanyi rock gitu? Ya, kebetulan memang saya normal ya. Jadi suka rock saya. Kalau gak nurun berarti kalau gak suka rock? Celana. Selamat ya album terbarunya. Wih gila, sukses banget. Terima kasih banyak, man. Terima kasih. Gue tau gak? Tau. Nyanyi sedikit. Nyanyi sedikit. Biar teman-teman tau yang gak tau. Gue bingung. Ada lima lagu masih gue nyanyi semuanya. Ini album, satu aja yang terbaru. Satu aja. Mungkin semua Tak selalu berjalan semastinya Saat kita masih bersama Tak sebahagia kau dengan dia Baik ku relakan Hales gue anjing. Gapok ya, asiknya ya. Itu bro, lagunya bro. Gokil. Lu dengerin habis ini. Itu terinspirasi dari mana lagunya itu? Asal-usul. Asal-usul. Kenapa? Gue nih kan baru deket sama nyokap Ya, tujuh tahun. Ya, itu cuma tujuh tahun Dan cuma tujuh tahun itu Sebabnya lagu ini. Gue belum puas diurus sama nyokap. Itu kan. Jadi, gue sempat depresi itu ya Selama enam bulan. Gue sampe ke psikiater. Gak bisa tidur, minum obat tidur Segala macem kayak gitu ya. Karena Kehilangan Sedih yang begitu dalam Sedih yang terlalu Berlarut-larut Jadi begitu Akhirnya bikin lagu ini Mungkin semua Tak selalu berjalan semestinya Semua mimpi dan keinginan gue Bapak orang nyokap Cita-cita Jadi memang Selagu ini Ke arah ke nyokap Ya, saat kita masih bersama Saat nyokap masih hidup Tak sebahagia kau dengan Tuhan Dengan dia Baikurnya Laka Itu sebenarnya Cuman memang lagunya Liriknya gue Apa, lebih general aja Ada mungkin Lu sempat Diduain mungkin Apa cewek Atau misalkan lu ditinggal Karena orang yang lebih mapan Mereka gimana ya Lebih general aja sih Jadi bisa kemana aja Bisa kemana aja Bisa Excellency ini Sudah mengeluarkan mini album Nah, untuk Dimas sendiri nih Rencana Iya, iya Benar nih Dimas sendiri nih Kapan lu Udah pada tidak teriak nih Orang-orang nih Katanya Dimas kapan sih Dimas udah ada lagu-lagunya Banyak Bocor-bocor Banyak lagu karyanya Tunggu tangga maennya aja Gak usah nanya-nanya Ada Pokoknya kalau ada Udah jadi kejutan Jadi surprise Di industri musik Kita tunggu ya Ada surprise nih Ekssel mau duet lagi Sama Dimas itu Gue sih Sama Dimas Berencana bikin karya bareng ya Insya Allah Insya Allah ya Gue mau bikin karya bareng Dimas Karya bareng Lu kan sama-sama Penyanyi rock nih Enggak Saya punya hip-hop Lu penyanyi pop Penyanyi pop Cuman maksanya Buat ngerok Ah, yang benar Tapi Jujur Gue Gue pribadi sih Gue Kagum sih Sama sosok Ekssel ini Sosok Ekssel ini Orang-orangnya Sebenarnya orang yang Yang apa ya Orang yang Gue Susah gitulah Orang dengan Oh jadi Gue susah Maksudnya orang susah 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 gitu Maksudnya cari Vokalis yang bener-bener Jadi gue ngamuk bro Jadi kemarin gue dari sini tuh Cibu rokok nih Pantai hidup-hidup Lu ngelokok gak boleh Di rokok kali boleh Keras cuy Ustis keluar gak Untung gak Oh ngelokok gak boleh Di rokok boleh ya Kalau ngelokok Ini influence kalian tuh Siapa sih Untuk di Pokal sirok sendiri Kalau saya Dimas Yenopati Kalau saya Ekssel Ramanda Kenapa Memilih Dimas Gue tanya sekarang Era sekarang Nyanyi rock Lebih bagus dari Dimas Siapa Gak ada men Banyak Gak ada Ekssel Ramanda Gue penyanyi pop Kita balik ya Kita balik ya Gue kira semua orang Yang ada nonton Di sini nih Netizen ya Pasti setuju Kalau Dimas ini adalah Penyanyi rock Era jaman sekarang Terbaik Gak Coba komen Menurut gue Yang setuju ya Yang setuju Dimas Yenopati itu adalah Penyanyi rock Di era sekarang Yang terbaik Silahkan di komen Setuju Cukup ketik aja Setuju ya Setuju bahwa Dimas Yenopati Penyanyi cover rock Yang terbaik Untuk Era sekarang ya Oke Yang setuju Silahkan di komentari aja Setuju Barangkali Voting 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 Kalian semuanya Bisa bermanfaat Untuk Dimas Yenopati Tersendiri ya Untuk menjadi Lebih semangat lagi Menjadi Penyanyi Di Indonesia Dengan salah satunya Dia orang yang muda Masih Perumuran muda Membawakan lagu-lagu Yang tua Gitu loh Lagu 80an kan Kita sebut lagu tua Itu jarang banget Terjadi ya Oke Itu apa Karena Karena gak Itu Gitu gak bisa Gak bisa Gak bisa dihilangkan Itu adalah Fakta 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 Kalau menurut Dimas sendiri Tentang X Ramana ini Seperti apa Dia Dia Kaya akan Ide Terus juga Orangnya itu Gimana ya Dia itu asik Gitu loh Dia dateng Gue juga pun Gimana dia punya daya tarik sendiri Kalau orang Ya kalau orang Bikin ada Mini album atau apa Gue gak mungkin dateng Cuman Berhubung Xcel Ramanda Kemarin gue dateng Oh iya bener Gue bilang Sama Teman lu Gue bilang Ini gue gak mungkin dateng Kalau orang lain Lu tau sendiri Gue di handphone Bagaimana ya AFK kan Kadang-kadang suka males Kan AFK Banyak yang bilang Anjing Suka AFK Ini anak Tapi Ya bedalah Dia punya daya tarik Yang bikin gue Mau kesana Gitu loh Gue kan orangnya Masa bodoh Gauw balet lagi Gauw balet Thank you men Lu ini saudara gue Oke Oke untuk Dilebuk usia sendiri ini Untuk Xcel Ramanda Itu usia Berapa tahun sih Sudah mulai Bernyanyi Profesional Semenjak gue Ngerantau aja 2014 Profesional 13 ya Ya 2013 ya Gue langsung 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 Ngafe Saat itu Ya Regulernya Dikap itu kan Semi profesional Karena Kenapa Karena Dibilang semi Karena Cover Profesional Itu dibayar Dan dibayar Jadi Gue dari 2013 Sudah Memulai Itu Karena Kepepet aja Sih Gue ngerantau Mau gimana Ada yang nyuruh nyanyi Bisa Gue bisa Hanya Gak bisa Bisa Itu Ada yang request Lagu Aneh Banyak 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 Oh Kalau gue sih Makan semua Jendri Gue tidak Mengkotok-kotokan Jendri Masuk lagu Sunda Sudah Oke Itu judulnya Lagu Ngising Ngising Song Ya Bukan Itu Ciptaan Gatau Siapa Ya Cipta Cipta Sendiri Oke Ngising Song Oke Gue rekam Nanti Lu mau Rekam Itu Enggak Siap Rekam Sini Udah Kerekam Gue tinggal Lanjutin Ngising Song Gue Dengar Dengar Ging Sama Dengar Dengar Sama Ya Gue Gue Dibohongin Dia Gue Waktu Sama Bolos Aide Kita Baktian Nyi Yuk Gue Belang Oke Lah Mau Gimana Caranya Vibra Awal Kata Dia Coba Dari Cara Ini Starter Mobil Dia Ampe Balance Ampe Balance Coba Terus Lu Buka Mulut Lu Akhirnya Keterusan Dibohongin 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 Dipatas Dibohongin Metromini Gua Main kan Gua Nyanyiin lagu Dulu ya Tuan berapa sih Itu Waktu Kelas 1 SMA Mr. Big Scorpion UNI Wind of Change Gua Nginget Banyak Gua Nyanyi Dibohongin Dia main gitar Sore kan kenceng Dia main gitar Dia main gitar Gue gak kedengeran Power gue disitu Awal tuh Kok dia bisa nyanyik Dengeran ya Apollo Damus Yang penting power Tapi disitu Gue belajar power sih Di situ Melu ya Jadi Perjalan Vibrato Ampe Power Vibrato Nah Untuk Vibrato Sendiri Untuk Mengenali Vibrato Datang Dengan Sendirinya Atau Dilatih Karena Gak Gak Dilatih Ya Gue Vibra Itu Ada Sendiri Karena Kan Sesuai Referensi Referensi Itu Pasti Mempengaruhi Cara kita Bernyari Gitu kan Gue denger Glamrock Era 80 90 70 Saat itu Kan Gue dengernya Jadi Mau gak Mau Abang Gue Ngefans Sama Gnr Abang Gue Tuhan Jadi Vibrato Gue Nyanyi Ya Mau gak Ternyata 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 Gue Punya Itu Jadi Gue Gak Perlu Melatih Lagi Untuk Tinggi Sendiri Tingginya Gue Paksain Sih Awal Sampai Ada Sesat Banget Ini Sesat Konten Di Youtube Liat Sesat Kalau Kalau Mau Menarik Suara Tinggi Pencet Biji Selan 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 Itu Gue Ikutin Coba Tes Coba Gue Ikutin Tinggi Kaga Cuma Cuma Gue Gue Gak Ada Mentor Mentor Abang Gue Cuma Ngasih Tau Ini Gue Kalau Ada Apa Seri Yang Abang Gue Tapi Ternyata Gue Ngulik Sendiri Autor Dider Semua Jadi Kalau Masih Ada Kurang Kurang Ya Gue Tidak Punya Mentor Untuk Yang Lebih Dalam Lagi Gak Punya Gitu Cuma Punya Mentor Abang Gue Itu Bukan Saat Itu Bukan Tipikal Yang Mengajar Yang Bisa Mengajar Saat Ini Dia Ngajar Untuk Untuk Limah Sendiri Mentor Siapa? Kakanda Cimis Prabu Sili Enggak Lu Hey Man Sili 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 Lama Lama Ngepit Jemua Kecu Ya Bisa Oke Cek Awal Sampai Wah Ya Tanya Pertanyaan Habis Oke Gak 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 Yang Sendiri Aja Kayak Ngukur Ngukur Atau Dider Ngukur Apa Ya Misalkan Sampainya Semana Besok Gua Tes Lagi Nih Kayak Gua Coba Terus Sampai Lihat Dari Youtube Si Banyakan Oh Dia Memang Gift Dari Tuhan Langsung Latihan Juga Men Gua Awal Juga Nggak Nyampe Banyak Terus Kari Nyampe Alhamdulillah Makin Ini Cuman Kalau Misalkan Mau Manggu Ya Paling Si Gua Puasa Satu Hari Sebelum Puasa Puasa Minyak Minyak Hai Keku Sampai Sampai Tuhan Tuhan Haja Oh Haja Kecuali Mungkin Hari Hanya Misalnya Nanti Malam Nyanyi Ya Seharian Nih Gua Nggak Nyentuh Minyak Nyentuh Es Nggak Nyentuh Susu gitu karena sesuatu diminum sentuh ya iyalah itu gua sih gua seharus belum disini seharus belum bagus itu lebih disiplin lagi dari gua kalau bisa nggak usah benar itu pengennya ini udah ngurangin dari tidak kayak once nih once tuh disiplin kan dia tiap hari 30 menit jogging dia latihan tidak rokok tidak makan makanan yang ini minyak enggak dia dia disiplin karena kalau kata once gini vokalis itu harus jadi orang yang paling sehat diantara personilai untuk pertama kali pengalamannya ini untuk recording itu mimpi gua dari lama ya dari jaman SMP gue udah punya lagu sampai di sini masih inget lagu ya Maksudnya gua gitaran aja iseng-iseng gue bikin lagu ibu-ibu sendiri memperkenalkan dunia nggak ada nggak ada masukannya nggak ada pure pure dari jaman ya kita bisa jaman saat itu dahsyat inbox juga lagi acara musik itu MTV music itu kayak gitu-gitu kan lagi semarak ya lagi happening banget jadi mau nggak mau gue dengar gue lihat tontonan dulu kan nggak kayak handphone dulu kan TV gitu jadi ya mau nggak mau gue bikin lagu juga gitu gue bikin lagu nggak salah akhirnya gue reguleran di kafe 10 tahun dan itu yang bikin gua terlena ya terlena karena akhirnya banyak juga lagu yang gua lupa yang mau bikin gitu gue punya cita-cita gue pengen rekaman gue nggak tahu caranya akhirnya dia ngajak disitu akhirnya gue ikutan kompetisi kompetisi itu kan kompetisi iya terbukalah jalannya untuk terbuka Oh jadi pertama -tama ikut audisi dulu ngantri tuh ribuan sampai sampai kebud semua ngantri sih karena pandemi kan Oh iya 2019 tuh online aja online eh 2018 ya pandeminya dimulai pandeminya 2020 lah eh pandeminya 2023 eh kok namanya kopi 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 nanti namanya ini ke 19 ya Oh masuk masuk Indonesia ya ya 19 itu udah di luar 20 masuk bulan Maret Oke di Indonesia Oh berarti langsung dipanggil langsung audisi Oke semuanya banyak banget yang mau gue bahasnya keluar-kelar sebenarnya ini banyak banget Oh ya tadi lagi pengalamannya pertama kali recording tuh gimana gue rekaman tuh aneh awal-awal tuh aneh saat Mike belum on dan gue bagus begitu on Oke record set jelek pasti nervous nggak tahu ya gue sih ngerasa nggak nervous cuman nggak tahu lu ngerasa bisa wawah kayak gitu loh gimana recording enggak pertama kali recording gimana pakai apa dari handphone di Apple aplikasi Apple gitar-gitaran sendiri ya sama enakan jalan di record start nih tombol merah nih yang beda ya iya aneh 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 atau beda atau mungkin kalau kita ngomong nyanyi di sini merdu ya pasti record beda ya kedengerannya karena ya masih sih sampai sekarang sebenarnya masa asal sekarang kadang-kadang masih tergantung kesulitan sebuah lagunya untuk lagu Excel sendiri yang menurut Excel sulit itu lagu yang mana untuk lagu lagu yang paling sulit menurut gue tak sejalan tak sejalan lagu terakhir ini dong lagu pertama di singgah pertama di mini album gua ini album gua tuh namanya rama 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 sesuai nama kecil gua kebetulan itu nama kecil gua dan ada ada arti-arti lainlah untuk nama rama ini kan tas sejalan ini ya single yang paling pertama kali dirilis 3 Maret 2023 kemarin Oke kemarin 5 Mei rilis lagi mini album semuanya tadi sejujurnya featuring dujela nih ada judulnya ada rama juga ada tak mau sendiri jadi boleh temen-temen mungkin di cek langsung di lebih di support lagi untuk buat bikin lagu nih ya produksi segala macam oleh gajah Madariker Hai sama sekarang masih sendiri aja ya maksudnya kan untuk Excel sendiri sekarang dia bersama dengan gajah Madarikor itu untuk Dimas sendiri kenapa sampai saat ini masih mau sendiri aja kemarin banyak tawaran banyak orang spesial di belakang gua Oh ya iya sebanyak orang spesial yang yang bisa bantu gua lah kayak ya segala macam yang gua butuhkan itu gua udah punya gitu kalau buat arah ke sana nanti mungkin kalau udah mulai album-albuman kan pasti modalnya ya itu pasti butuh support donatur kan sebuah karya itu itu tidak murah dan tidak mudah lahir batin lu kekuras di sebuah karya satu karya aja udah kekuras banget makanya seperti gini Dimas itu sebenernya menurut gua tepat juga dia ini karena apa dia bisa semua bisa semua di awal juga bisa semua menguasai editing segala macamnya karena steringnya dia sendiri ya buat apa kalau gua memang karena gua nggak bisa betul nggak bisa tapi Excel sendiri ingin mencoba itu ingin mencoba cuman kebagi-bagi waktunya kali ya sibuk waktu satu waktu kebetulan memang dari awal gua berkarir ke industri memang selalu ada aja gitu kan temen yang support temen yang memang apa ya memang-memang di ahlinya lah gua nggak mungkin sendiri yaudahlah gua fokusnya aja sama bikin lagu kayak gitu-gitu iya betul sebenarnya juga gua nggak bisa selamanya sendiri karena ya udah balik lagi lah talenta orang punya masing-masing keunggulan gua nggak bisa pegang semuanya gua merasa juga sampai di sini mixingan gua juga ya rada kurang 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 jadi apa ya gua merasa mixingan yang ke atas ya gua ngeliat ke atas ya gua tuh gua gila gua kapan bisa di awal begini apa memang alat gua kurang proper atau gimana suatu saat pasti gua lagu sendiri gua nggak mungkin mixing di rumah gitu aja oke guys banyak sekali ya sebenernya kita ingin ngobrol-ngobrol lagi sama banget di masa karena segini aja dulu penonton kita yang ada di rumah jangan berharap lebih kasih kalau kalian ingin menonton lebih nonton lagi di part 2 oke demikianlah podcastnya iwan irawan yang biasa dipanggil cim ya ini podcastnya bintang tamunya ada Dimasenopati dan exo ramanda oke dan tadi kita sudah melihat dan mendengarkan bersama bahwa nama asli Excel yang sebenarnya itu siapa dan nama asli Dimasenopati itu siapa kita sudah melihat dan mendengarkan bersama ya gitu dan untuk masa lalunya atau untuk asal-usulnya disini sudah terang ya sudah di jabarkan di jabarkan di podcast ini oke seperti itulah video reaksi dari saya hari ini ada Dimasenopati dan ekstra ramanda yang ada di podcastnya Iwan Irawan yaitu Iwan Irawan ya temennya Dimas sendiri ya dia seorang basisnya juga kadangnya gitar dan kadang juga jadi tukang kameramennya juga dia multitalenta gitu bahkan awalnya dimas mulai berkarya bikin cover ya Iwan Iwan Irawan yang katanya sangat banyak banget membantunya dari komputer dari sound dan apapun itu katanya oke demikianlah video reaksi saya hari ini bagi yang penasaran dengan video video aslinya ya silahkan di klik di video di apa deskripsi ya di kolom deskripsi nanti saya akan cantumkan linknya dari channelnya Lepokus ya channelnya dari Iwan Irawan ya Oke terima kasih sudah mengklik video ini dan apalagi apa ya yang nontonnya enggak di sekit-sekit nontonnya lancar sampai habis terima kasih banyak semoga sehat selalu panjang umur dan dilimpahkan rezekinya sampai jumpa di video berikutnya bye bye